Saya selalu takut dengan sakitnya Sakaratul Maut dan azab kubur dan kejadian di hari kiamat nanti. Saya kadang berpikir kenapa kita harus mengalami hal tersebut. Apakah itu termasuk dosa besar Ustaz dan amanan apakah yang bisa saya lakukan agar terhindar dari azab tersebut. Orang takut itu wajar mengingat hal yang seperti itu. Ya siapa yang tidak takut dari Sakaratul Maut tidak takut dari siksaan di Adam kubur. Dan seterusnya Cuma yang keliru itu kalau seorang hidup dengan rasa takut saja tidak ada rasa harapan. Itu yang keliru. Kehidupannya lurus dia punya rasa takut dia punya harapan juga. Dia punya rasa takut tapi dia tahu Allah itu mengaluas pengampunannya. Allah itu sebaik-baik yang kepadanya kita bersandar dan berharap. Sebesar apapun dosa dan kesalahan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan maaf itu lebih luas. Itu lebih luas. Jadi harus diseimbangkan. Karena itu Rasa takut dan rasa harapan itu seperti dua sayap burung. Kalau tidak seimbang, tidak seimbang kehidupannya. Mungkin bisa mencelakakannya. Kapan rasa takutnya lebih mendominasi Maka itu akan Membahayakannya Akan membuatnya Jatuh di dalam Dosa-dosa Dan kadang dia berburuk sangka kepada Allah Dan kapan rasa harapannya lebih mendominasi Sedikit rasa takutnya Itu dia seunang-unang dalam kehidupannya Tapi kehidupannya lurus Seimbang Antara rasa takut dan rasa harapannya Dia memiliki dua-duanya Dan itu kaedah tetap dalam Al-Quran Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Pasti kalau disebutkan tentang surga Ada disebut tentang neraka setelahnya Kalau disebut siksa Disebut rahmat Allah Seperti Allah Beri kabar gembira kepada hambaku Bahwa saya adalah maha pengampun Bahwa aku maha pengampun Lagi maha penyayang Dan sesungguhnya siksaanku Siksaan yang sangat pedih Jadi gabungkan dua hal segala-galanya Dan itu kaedah tetap Dalam Al-Quran Semoga Allah beri taufiq Terima kasih